Gunung Argo Puro Gunung Argo Puro secara administratif terletak di 5 daerah yakni Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang, dan Probolinggo Gunung Argo Puro merupakan salah satu favorit pendaki di antara gunung-gunung lainnya yang ada di Pulau Jawa alasannya tentu saja karena trek yang menantang namun pemandangannya yang menawan Gunung ini sendiri memiliki trek pendakian terpanjang di Pulau Jawa sekitar 60 km selain itu Gunung Argo Puro sendiri dikenal juga memiliki banyak kisah mistis yang tersimpan di dalamnya seperti kisah mistis yang dialami oleh seorang pendaki bernama Wahyu ia mengalami kejadian mistis ketika mendaki ke gunung Argo Puro diceritakan Wahyu sempat diganggu makhluk halus di gunung ini hingga Wahyu sempat bertemu dengan dua petapa gaib yang bersemayam di gunung Argo Puro mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa duduk manis siapkan tempat rebah senyaman mungkin dan selamat mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi nih di besok pagi kali ini bareng gue Bang Mange pria gemoy tanpa bahan pengawet sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat temen-temen semua yang udah mensupport menonton dan mendengarkan besok pagi hingga sampai saat ini semoga temen-temen semua yang menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan yang maesah pada kesempatan momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Sidoarjo nih jauh-jauh nih gue datengin dari Sidoarjo ke Bintaro cuma pengen menceritakan sebuah pendakian di gunung Argo Puro nih oke langsung aja nih gue siapa narasumber gue padang malam kali ini oke langsung aja nih gue siapa narasumber gue padang malam kali ini selamat malam mas wahyu selamat malam mas wahyu tri iya wahyu tiga kalau bahasa sana wahyu tilu ya oke sehat ya mas ya sehat aman alhamdulillah nih ya sampai juga nih dari Sidoarjo ini bener orang Sidoarjo asli ya cuma lagi ada urusan mungkin ke Jakarta nih iya kemarin tugas tugas ya di Gede sama Silaturahmi di Salak oke Silaturahmi dalam garis miring ada sesuatu ya iya betul jadi mas wahyu ini adalah sebagai pengantar tamu apa gate bisa diputin ya gate bisa porter bisa atur aja pokoknya pokoknya beres iya untuk daerah Jember Jawa Timur bisa mas semuanya Jawa Timur bisa pokoknya terserah sesuai request trip pokoknya cocok gas lah kita oke gitu kalau mau minta dantrin sama mas wahyu nih gimana caranya nih mas ya caranya gampang nanti kita ngobrol-ngobrol mesra aja di DM atau di Whatsapp nanti kita tentukan untuk tanggalnya terus sampai membutuhkan apa atau apa nanti kita list harganya cocok gas oke DMnya gimana apa namanya gini mas Instagram saya disini oke disitu ya iya payung gunung namanya oke nih mas sebelum kita membahas tentang sisi horornya nih gunung Argo Puro nih menurut mas wahyu dari sisi keindahannya gunung Argo Puro itu kayak gimana sih mas kalau dari sisi keindahanannya itu bagus sih disana banyak tempat-tempat rahasia sih menurut saya yang yang ibaratnya kayak surga jatuh gitu oke cuman gak semua tau karena lokasi-lokasi itu sulit diakses seperti itu cuma orang-orang tertentu yang bisa masuk gitu mas iya karena sebagian dari situ kan ada wilayah konservasinya juga bener juga sih tetap hati-hati mas iya betul oke namun dari semua keindahan itu pasti ada sisi negatifnya atau sisi orang pasti ada ya pasti ada oke kayak Danau Taman Hidup yang katanya indah banget bagus gitu ternyata mistisnya juga kental gitu lumayan nah untuk lebih jelasnya dan untuk lebih lakapnya bakalan diceritain langsung nih sama Mas Wahyu nih gokil banget nih ceritanya nih dan jangan lupa di subscribe like, komen, dan share jangan lupa juga nyalakan loncengnya nih agar teman-teman semua gak ketinggalan video terbaru dari besok pagi dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian disini kalian bisa langsung aja DM ke Instagram besok pagi yang ada disini nih mau gak mau suka-nggah suka bahwa hal gaipi itu ada di sekitar kita tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ceritanya selamat menikmati oke nih Mas Wahyu pengen menceritakan sebuah pengalaman pendakian ketika di Gunung Argo Puro nih oh iya nah itu kalau boleh tahu di tahun berapa tuh Mas? saya waktu itu nganter orang ini ya oke kurang lebih sekitar 2018 ini ya 2018-an itu waktu itu saya nganter Mapala ini di salah satu kota besar di Indonesia Jakarta? Jakarta? bukan Malang? bukan Bandung Bandung? iya oke jadi waktu itu kurang lebih sembilan orang tamu saya itu saat itu kan Argo Puro ini habis kayak kebakaran lah atau apa masuk media pokoknya waktu itu dia itu jadi awalnya gunung itu kan tutup terus si anak-anak ini setelah gunung itu kan buka sebentar saja kan lah itu minta izin lah singkatnya ke orang tuanya gitu awalnya ini kayak orang tuanya itu gak mengizinkan loh diberita loh gunungnya habis kebakaran kayak begitu-begitu ya dianya itu kekeh akhirnya bohongin orang tuanya bohongin orang tuanya singkat cerita dia sama temen-temennya itu tanya kan jasa ke saya kan buat anter ke sana nah oke lah setelah itu saya buat list harga segini untuk beberapa orang itu dan saya ketemuan nih di Alun-Alun Besuki di daerah Situ Pondo sana kan untuk menuju basecamp setelah itu dari sana saya telpon kayak saudara saya orang basecamp buat njemput kan singkat cerita itu kita sampai di basecamp kurang lebih jam setengah dua pagi setengah dua pagi mereka saya suruh istirahatkan memang soalnya basecampnya itu kecil kayak cuma rumah terus sini kayak bangunan buat tidur pendaki sini tempat kosong buat awalnya buat regis gitu nah itu pagi ini saya sama tim kurang lebih tiga atau empat orang tim saya itu packing selesai kita naik ojek iya sampai di mata air satu biar mempersingkat waktu soalnya awalnya mereka minta empat hari saya oke oke aja kan sudah clear semuanya itu kan jadi kita naik ini di hari pertama itu kayak biasanya kalau saya naik argopuro itu hangat nyaman kayak disambut enak gitu dan itu yang saya rasakan kayak ada sebuah penolakan ketika saya masuk wilayah itu pada saat itu ya mas iya terus baik-baik saja sih itu awalnya kayak wih cerah habis cerah argopuro itu biasanya kan bisa di kayak biasanya jam sekian cuacanya sekian sangking hafalnya kan itu bener-bener gak bisa ditebak cuacanya gak jelas iya nah terus sampai nih semua di mata air satu briefing buat naik dan saya menjelaskan untuk tempat camp kita pertama langsung di Cikasur nih di hari pertama ternyata ketika pelaksanaan di jalan itu banyak banget godaan yang tiba-tiba ada yang kakinya sakit lah dan itu bener-bener kayak di luar dugaan karena faktor bukan karena kesehatan karena ketika itu saya melihat sambil dalam hati jangan gangguin gue ini gue lagi kerja gitu aku diamin aja gitu aku diamin aja jadi aku selama disitu full gangguan full sampai pulang sampai pulang juga mas iya bahkan ketika pas tak kembalikan lagi sebelum berangkat nih kita semua makan masakan yang sama kita makan masakan yang sama si anak ini yang gak diberi izin dia makan dilempar lah makanannya dia bilang ada belatung di makanannya otomatis kita kan makanannya sama di wadah yang sama ya melihat dong cari disitu mana ini gak ada gitu dia bilang keke itu ada itu ada gitu aku dalam hati lihat oh ini anak indiku gitu sesama itu bisa tahu ibaratnya cuman aku diem aja gak ada gitu udah kita loh makan makanan yang sama gitu kalau gak percaya kita ke penjualnya kita lihat dapurnya gitu dan gak ada apa-apa kan dari awal nih mau naik kan sudah gitu iya udah ada gangguannya mas terus pas naik ojek juga gitu iya jalanlah kita menuju mata air 2 di kanan kiri padahal itu masih sekitar jam setengah sepuluan setengah sepuluh pagi banyak yang melihat ke arah kita kayak dengan tatapan sinis kayak pergi jangan kesini pulang gitu aku bodo amat lah aku gitu kan karena itu Argo Pro kan rumahku cuman gak tahu karena di beberapa dari mereka itu ternyata mempunyai kemampuan yang sama yang bisa melihat mereka gitu cuman gak ada yang bilang cuman saya diem aja gitu kan dan parahnya juga ada yang naik dia membawa kodam itu kesalahan fatalnya disitu yaudah dong kan mereka gak gak bilang kan ke saya jalanlah kita biasanya mata air 2 itu kan mungkin 2 jam sampai 4 jam setengah padahal padahal sudah kebantu ojek dihambat terus perjalanan sampai aku di disitu kita aku putuskan gimana ini makan siang gimana maunya gimana soalnya ini kita juga sudah kesiangan gak nyampe kita ke Cikasur karena jalan untuk di titik poin pertama sini aja udah segini panjangnya terus aku bilang gimana kalau makannya di alun-alun kecil itu sabana pertama disitu mereka semua menyetujui kan yaudah ayo jalan gitu gak lama disitu di mata air 2 mereka cuman foto-foto terus mereka ngukur kayak ketinggiannya kan jadi mereka meskipun sudah jelaskan di jalur atau di peta itu ada cuman mereka memastikan jadi kayak mereka mengukur oh ini tinggi aslinya segini gitu sambil melakukan pencatatan kan jalan sampai di alun-alun kecil itu sudah aneh masuk kan turunan gini turunan gini sabana seret saya sudah dihadang sama si pemilik rumah disitu ibaratnya wahyu pulang oke wahyu pulang di atas sedang ada acara jadi kayak ada pertemuan ibaratnya pulang daripada kamu kenapa-kenapa kamu kita tahu kamu kerja kamu bagian dari kita si pemilik rumah bilang gitu ke saya si anggap aja namanya Peter ya si Peter penunggu gunung anggap aja gitu terus gak bisa ini saya kerja gitu yaudah nanti ada apa-apa saya siap nanggung gitu tapi kan sesuatu yang banyak orang sih di Indonesia itu meyakini kalau misalkan mahluk astral jin dan sebagainya itu sakti kan tapi aslinya itu enggak karena meskipun mereka gaib mereka tidak mengetahui hal yang gaib juga aslinya seperti itu jadi ada batasan namanya hijab setelah itu makan nih anak-anak aku juga makan dong sama tim aku bilang aku briefing ke timku bilang gini ini kita kalau gak sampai di Cikasur mati kita aku bilang gitu karena tempat camp ya memang sih banyak tempat cuman menurutku gak recommended karena ada suatu hal yang gak mereka ketahui gitu dan pada akhirnya beneran kita kemaleman dari alun-alun kecil ke alun-alun besar ini paling lama 2 jam aku 4 jam setengah jalan dengan jalan track yang kebanyakan dominan naik kan naik terus mau sampaikan melipir lah ketika mau sampai masuk alun-alun besar Arimau Jawa tuh melintas goib ini wah ini ada apa aku gitu aku diem aja ini ada apa gitu penunggu situ pulang gitu saya sudah disuruh pulang dari awal cuman aku menolak karena profesional kerja dong karena mereka sudah bayar untuk ini itu lah untuk tujuan mereka kan akhirnya aku bilang sebenarnya bisa kita tempuh dari alun-alun besar menuju Cikasur paling lama mungkin 2 jam itu santai lah itu jam itu sudah kira-kira jam 8 malam gak ada orang di Hargopuro naik malam-malam itu gak direkomendasikan karena ancaman binatang buas itu sih itu logikanya terus setelah itu kita ngecam dan di mana namanya alun-alun besar itu gak ada yang berani ngecam disana karena memang disana penunggunya itu sangat jahil di alun-alun besar kita diriin camp nih aku sengaja pasang badan di paling ujung ibaratnya buat nutup jalan biar kalau ada apa-apa saya yang kena kan lah itu ini selesai nih bikin camp kan tim sampai duluan timku juga bilang kamu kok lama banget tuh ben gitu kan biasalah perjalanan gak ada yang tahu aku bilang gitu ini semua sudah selesai makan yaudah aku bilang kak istirahat besok kita lanjut besok kita langsung ngajar di sabana lonceng aku bilang gitu di kasur kita jangan ngecam karena di hari awal kita sudah disini kan sampean mintanya 4 hari saya bilang gitu akhirnya mereka mengiakan tapi semua di luar dugaan malam itu panjang rasanya jadi kayak semua sudah hening ini saya selalu di luar kan jam-jam setengah 2 baru tidur disitu muncul nih dateng nih semua bilang gini seakan-akan kamu sudah diperingatkan dari bawah suruh pulang kenapa kamu disini kayak disidang lah gitu ya iya saya iya dan anjingnya mereka semua ini itu dikerjain sampai ada yang ditarik keluar di dalam SB SBnya ditarik keluar keluar tenda gitu iya saya lihat cuman saya diem aja pura-pura saya gak lihat seakan-akan saya gak ada gitu wah ini anjing ini aku gitu kan terus ternyata ini anak itu juga indigo ini anak si anak yang awal tadi yang ada belatung itu cewek ini terus setelah itu ada yang sampai nangis tapi gak keluar suara sampai saking ketakutannya di hari hari pertama itu terornya kayak gitu cuman aku bilang ini rumahku kalian ya kita sama-sama penunggu saya kerja disini kepentinganmu apa kamu kalau disini menjaga jangan seperti ini dong gak fair aku bilang gitu sampai aku bilang gini kamu sakti ayo silahkan aku bilang gitu sampean keluarkan semua gitu gak akan mempan sama saya kita beda level gitu saya sempat sombong karena buat menjaga tim saya akhirnya tiba-tiba itu hujan badai angin pohon seakan-akan itu mau jatuh gini kayak pandangan kita dibuat seakan-akan pohon itu nimpa kita padahal gak jadi itu aku simpen ini aku gak bilang ke siapapun kalau bilang hancur dong sampai setengah empat anehnya ada adhan subuh ini kedenger disitu biasanya kan itu sudah di tengah-tengah gak akan denger ketika itu sudah gak ada teror kan udah dong aku tidur sebentar timku tak bangunin buat makan sarapan itu terus kita start lagi jalan konsisten kita jalan jam sembilan jam sembilan jalan ada yang dapet satu jadi period cewek biasa yaitu sama bulanan ya iya aku bilang kak kan aku kalau ada orang gitu kan aku peka jadi bau amis aku bilang kak lagi period gitu iya yaudah kalau buang jangan sembarangan gitu tak kasih tau caranya kayak buat nyimpennya nanti masukkan di plastik hitam kasih kecap masukkan ke tas simpen gitu jangan sekalipun dikeluarkan kecuali nanti sudah turun aku bilang gitu biar amisnya itu gak keluar ketika amis itu keluar itu mengundang peter-peter yang lain oke peter ini malu-alus ya iya namanya disamarkan iya biar keren peter dari jerman kayak gitu iya terus setelah itu kita pergerakan kan ya menuju Cikasur lancar ini lancar cuaca bagus sampai di kita mau tak tanya kan ada dua pilihan kita mau melipir atau turun ke sungai kolbu itu yang sungai terkenal itu yang ada seladanya ya iya aku bilang kak ini maunya gimana bahasa-bahasa apa naik ke atas kita lewat atas aja mas kita pengen tau nanti kita turun aja kita yang ambil air wih aku dalam hati baik banget ini tamu dong mau ambil air kita kan mikir wah gak capek-capek oke lah aku gitu kita naik melipir ke kanan itu jalannya rimbun banyak pohon-pohon yang jatuh aman itu gak ada apa-apa sih aman sampai Cikasur sampai atasnya gini kan kita jadi naik ke atas gini melipir gini jadi kita langsung tembusnya di atas sungai gini si anak-anak kan ngikuti aku ini anak-anak yang tak anter terus mereka minta turun ke bawah buat ngefoto-foto yaudah tak temeni disitu kan terus tak tanya Kak ini kita langsung ke Sabana Lonceng loh gitu tiba-tiba mereka bilang kayaknya ini gak mungkin firasat sih dari mereka kayaknya kita gak tembus aku dalam hati loh saya yang sering kesini kamu baru kali ini kesini kok kamu bisa kayak memfonis kan ya seakan-akan dia itu gak bisa sampai kenapa gitu kok bisa gitu iya pokoknya ini kita gak akan tembus dia bilang gitu kayak ngode ke aku gitu oke kalau memang gak akan tembus kita camp di Cisentor aku bilang gitu kan nah terus setelah itu main air tuh mereka main air mereka melihat sesuatu yang gak dilihat orang pada umumnya tapi gak diceritakan dan mereka menceritakan itu di hari terakhir sebelum turun itu pun pagi jadi kita di atas kita buka semua disitu gak sampai turun ke bawah biar nanti turun ke bawah fair gitu kan saya biasanya gitu terus ayo Kak ini sudah siang cuman foto-foto aja di kasur tuh dan ada sebagian dari mereka juga melihat jadi kayak makhluk-makhluk seperti itu kan mereka tidak terbatas oleh ruang dan waktu muncul dimanapun kapanpun siang pagi sore terserah mereka dong dan kalau kebanyakan orang kan bilangnya wih nanti kalau siang mereka gak nampak atau apa tetap nampak cuman energi mereka itu lemah karena vibrasinya kalah sama manusia tenaganya dan mereka itu powernya kuat ketika memang malam ketika jadi kita itu ada sebuah rahasia di keilmuan ini menyangkut dunia dunia mereka kan dunia piter ya iya lah itu mereka akan kuat ketika manusia melemah kapan manusia melemah ketika manusia tidur itu seakan-akan mereka sakti padahal enggak jalani kita ya lanjut dari itu kita melewati kurang lebih 13 sabana menuju Cisentor Cisentor itu sebuah lembah di TIRR Gopuro dan itu kalau menurut saya pribadi tempat camp ternyaman daripada di Cikasur gitu karena dia tertutup lembah jadi ini lembah ini lembah atasnya sabana turunan gini sungai terus ada kayak satu shelter gitu kan disitu kayak pendobot ya iya kita sampai nih aku sudah dilihatkan sosok disitu cewek cewek cantik nih dia bilang kamu ngapain datang lagi kesini bangsanya Peter duh ini kan rumahku terserah aku dong kan cari uangku disini aku bilang gitu kamu jangan usik saudara-saudaraku lah aku bilang saudara gitu kamu usik ini tak bunuh kamu aku bilang gitu sore itu kita sampai sekitar setengah liman akhirnya kita camp ternyata aku mikir disitu bener ternyata si firasat cewek yang tadi bilang kalau kita gak akan sampai disitu full gangguan mungkin dia sudah juga merasa dari awal ternyata dari sembilan orang ini ada empat orang yang indigo empat orang tapi semuanya ini gak ada yang bilang jadi sama-sama gak tahu rahasia tapi saya lihatnya itu tahu gitu oh ini anak oh ini terus tak tanya kamu bisa gini gitu jadi itu ada dua tipe kan kayak bisa melihat yang hanya bisa melihat itu dunianya piter ada yang bisa melihat masa lalu ada yang bisa melihat masa depan dan ada yang bisa melihat semuanya jadi itu ada kayak beberapa tingkatan tujuh tujuh kelas tapi di dunia lain ada sekolahnya gitu seperti itu ada ilmuannya gitu iya ada jadi itu kita sore nih tim tak suruh sudah siapkan semuanya masak jadi kita ramah-tamah kayak gini nih ngobrol-ngobrol sharing-sharing saya juga tanya-tanya nih soal keilmuan dari mereka kan tujuannya itu apa terus kayak divisinya lebih ke konservasi sih saya tanya pendataannya gimana dan seputar itu kan mereka kayak membatasi jadi gak semua dikeluarkan terus setelah itu yaudah kak ini sudah jam 9 9 malam tuh istirahat besok kita perjalanannya panjang menuju taman hidup di hari kedua teror malah lebih parah di Cicentor jam 9 malam rasanya seperti jam 3 pagi cuaca berubah cepat waktu itu saya tidur di shelter saya gak tidur di tenda ketika itu ada nih dua orang datang dari seberang sungai dari atas dari jauh itu kayak ada headlamp kode gitu saya lihat wah kayaknya ada orang timku ini ada orang dua orang kok tapi jam segini gitu sekitar jam 10 tapi suasana jam 3 datanglah mereka salam ke aku aku juga keluar dong dari shelter ini tenda tamuku disini tiga tiga tenda yang kapasitas 4 jadi timku tidur di shelter shelter tak tutup pakai flashit mengurangi tekanan angin kan lah setelah itu kita bilang gini iya bapaknya dari mana mau kemana saya bilang gitu saya bodohnya saya saya gak nanya nama mereka saya mikirnya mungkin orang lokal cuman kok orang lokal jam segini gak masuk akal kan yaudah akhirnya saya tanya sampean mau kemana gitu dia bilang saya mau ziarah dia bilang gitu udah ziarah kemana disini gak ada makam gak ada makom disini saya bilang gitu dia bilang saya mau ke puncak rengganis dia bilang gitu ngapain malem-malem tiba-tiba itu ketika aku ngobrol sama mereka apa namanya cuaca itu tiba-tiba hujan hujan-hujan kayak bukan hujan besar hujan-hujan grimis kabut gitu loh kayak dilembah gitu langsung merinding merinding saya terus setelah itu saya bilang ini teh minum ini istirahat disini besok saya antar ini posisi saya juga lagi ngantar ini orang ada kegiatan gitu bareng-bareng sama saya biar gak tersesat karena kalau malem gak rekomendasi menurut saya karena di daerah sekitar menuju ke mana rawambi itu tempat perlintasan hewan buas termasuk macan nah setelah itu mereka masih kege tuh buat kesana ini rokok ini teh ini cuma diem aja sambil gini yaudah ayo saya antar setengah 12 malam kayak teman-temanku kayak disirep waktu itu jadi cuma saya sendiri jalan nih setengah 12 malam ke rawambi posisi saya di tengah saya bilang sampean di depan saya di tengah belakang satu ini sepanjang perjalanan itu rasanya kayak tegang kayak banyak yang ngawasi gitu loh saya itu gak tau jadi ketika mereka awal datang saya gak tau bahasa yang dia gunakan itu semacam kayak bahasa tegal campur cirebon kan saya di jawa timur kan gak ada bahasa yang kayak gitu ini orang ngomong apa gitu kan gak ngerti jadi sama sekali terus bahasa indonesia bisa itu pun gak lancar gitu mereka jadi pakaiannya mereka itu hitam-hitam tanpa alas kaki kurang lebih tingginya itu 155 kurang lebih sekitar segini saya kayak perawakan kulitnya itu sawu mateng sawu mateng ya ke hitam-hitaman sawu busuk lah gitu terlalu mateng terlalu mateng gitu ya terus saya antar tuh naik sampe ke atas kan sebelum masuk ke mana sebelum masuk ke rawambi itu ada memang ada dua makam di situ di sisi kanan itu makam orang yang hilang di situ di Argopuro kan banyak orang hilang tapi berita gak pernah keluar kan gitu siapa juga yang mau nyari kan seluas itu ikhlasin aja ya udah biar gitu ketika memasuki situ saya perasaan saya itu beda kayak ini kenapa gitu kayak ada tarikan balik-balik ke centor gitu jangan jangan teruskan gitu kan singkat cerita kita berada di punggungan sini kan rawambi itu kita turun ke bawah terus gini sampe ini saya bilang ini rawambi gitu mereka cuma gini tok yaudah saya antar sampe bawah saya tunjukkan memang kalau orang gak ngerti nih di Argopuro pasti di rawambi itu ada sungai kayak sungai kecil mereka pasti naik turun ke situ nyebrang ke sana dan di sisi kanannya itu posisi rawambi yang asli jadi yang selama ini didatangin pendaki itu bukan lokasi-lokasi asli di Argopuro bukan semua itu dialihkan lokasinya karena mungkin mereka menyadari di daerah situ mungkin berbahaya entah hewan atau kelompok-kelompok dari si Peter ini ya oke nah terus setelah itu aku sadar ini kayaknya bukan orang gitu kan jadi jam sekitar kurang lebih aku jalan itu berasa kayak cuma 3 menit padahal itu jauh bisa memakan waktu 2 sampai 3 jam terpos itu dari Cisentor menuju itu kayak aku jalan itu cepet banget kayak aku punya sebuah keilmuan saipi angin gitu jadi cepat gitu sampai situ tiba-tiba dia cuma gini aja jalan itu kayak cepat dia yaudah terus ketika aku noleh gini kan berbalik kan mau balik itu tiba-tiba itu cerah kayak full bintang bulan wih keren pokoknya mungkin untuk mengalihkan kesadaranku mungkin mereka udah gak ada setelah itu aku balik kan ya aku kembali nih ke shelter di Cisentor sampai kurang lebih aku jam 2 sekitar jam segituan tapi berangkat tadi berasa cepat pulang ini berasa lama karena bener-bener jalan sendiri dan ada suatu kewaswasan kan malam hari sendirian dan ketika jalan aku gak bawa persiapan karena niatku menolong orang tadi jadi aku tanpa perhitungan untuk membawa persenjataan minimal juga harus bawa kayak alat survival kan biar kalau ada apa-apa aman sampai lah situ ternyata timku nyari aku dikira aku tidur di tenda kan gak ada terus ditanya aku ketika sampai dari mana dari rawambik ngapain kan saya merinding jadi itu setelah itu dia tanya saya dari rawambik ngapain jam segini habis nganter 2 orang mana ada 2 orang tadi disini ada 2 orang kamu kan lihat gak ada dia bilang ada terus dia tanya ciri-cirinya tuh aku tak sebutin ciri-cirinya baju hitam 2 orang perawakan tingginya 155 bajunya yang gak modern yang gak terlalu kuno terus ternyata si temanku itu juga kan dia lagi mendalami sejarah kawasan Argapura nih jadi dia tahu kayak peristiwa-peristiwa itu kan dia itu bilang itu petapa yang mati disini langsung gitu aku waduh gitu aja dia memang hilang disini di daerah di batu centor di sekitar sini memang itu wilayah mereka pantes kalau tak tanya itu mereka bilang yang datang saya punya saudara disini dia bilang gitu tanpa aku sadar yaudah dong udahlah biar ketika kita istirahat teror masih berlanjut jadi disitu kan banyak pohon-pohon ini pohon-pohon tenda peserta ini kayak di jatuhin orang gini di jatuhin sampai kan frame itu gak mungkin kan sampai mengenai tubuh kita jadi yang inner dalam tenda sampai nempel nih di mata nih itu itu pas ketika mereka bilang dan di satu tenda ini ada tenda itu kayak ditarik diseret gitu dan pagi itu bekas seretan tenda itu ada siapa yang nyeret tenda dan mereka loh mereka kan gak sadar dikira posisinya disitu mungkin bergeser sekitar 50 meter atau agak kebawah pas mau masuk disini agak jauh lumayan kalau itu pas mereka cerita nih pas waktu perjalanan tak tanya kemarin kenapa baru mereka bilang saya kemarin itu juga merasakan ada gangguan mereka bilang gitu sebelum lanjut ke cerita untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horror dalam pendakian kalian bisa kirim cerita kalian ke instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch at gmail.com lah setelah itu mereka baru bilang saya semalam itu mengalami gangguan seperti ini kayak saya disuruh keluar dari tenda gitu saya kan gak mau diseret-seret dari SB bahkan dia sampai kencing di dalam SB saking takutnya yang satunya mengalami tenda dia melihat kayak makhluk besar gitu nimpa tenda sampai tendanya mepet di muka jadi dari semua itu juga mengalami gangguan-gangguan itu setelahnya kan tak biarkan udah biar gak apa-apa bonus kan kita memang main ke rumah mereka aku bilang gitu gak usah takut tenang gitu setelah itu kita jalan nih dari Cisentor menuju Rawambi lah mereka juga nanya-nanya ke saya kayak ini kenapa dinamai Rawambi gitu kok kenapa posisinya disini dan disitu saya ini juga meluruskan kan sebenarnya lokasi Rawambi itu bukan disini gitu posisinya di atas bukit ini jadi ini tempat kem sungai ini ada bukit ada bukitnya lagi disana lah kenapa dinamai Rawambi karena disana itu dulu tempat untuk peternakan domba kambing di era waktu penjajahan dulu itu jadi di jaman itu ada orang Belanda namanya Van Ladebore dan dia itu orang paling adil orang Belanda yang paling adil di saat penjajahan dia malah membeli gunung itu seharga kurang lebih 20 ribu gulden untuk menjadikan Argo Puro seperti Swiss dan di daerah di titik yang terkenal namanya Cikasur itu kan dulu dibilang kayak bekas landasan atau apa gitu kan disitu memang banyak bekas-bekas bangunan memang iya disitu dulu untuk kenapa buat landasan karena disitu untuk suple bahan bakar atau bahan baku makanan untuk mereka-mereka yang bekerja disitu dan di dulu itu juga jadi peternakan rusa terbesar di Argo Puro itu jadi memang dia ingin membangun sebuah kayak istilahnya hotel tapi di titik tertinggi gunung itu tadi jadi membuat wisata di era penjajahan dan waktu itu juga sempat ada beberapa orang Belanda naik ke atas kendaraannya pakai kuda dan disitu juga ada di beberapa titik di Argo Puro memang ada pemandian air panas yang lokasinya saya rahasiakan masih di sekitar Cikasur nah itu disitu untuk mereka maksudnya orang-orang yang tamah asya di kala itu kan untuk jadi itu mereka benar-benar niat menjadikan itu tempat seperti di Swiss karena mereka menyadari potensi disitu alamnya bahkan dia kalau dirupiahkan menghabiskan triliunan rupiah di saat penjajahan ngapain gitu kan beli gunung gitu kan sampai buat ladang domba disana dan akhirnya domba itu habis dimakan harimau di daerah situ dan akhirnya si Ladeburi ini marah dong Ladeburi ini marah akhirnya dia juga dijuluki sebagai pemburu harimau karena dia paling pintar untuk memburu harimau mati itu harimau diburu karena dia merasa rugi kan sampai dulu itu dibangun kayak tiang-tiang di Argo Puro itu diatasnya ditaruh kayak garam untuk gisinya rusak itu tadi juga kan penangkaran disitu makanya banyak oh hewan-hewan tapi ternyata dia tidak sadar disitu banyak predatornya harimau macan itu makanya sampai habis itu aslinya begitu di Argo Puro kita rawak begini ya iya terus setelah itu lanjut lagi nih oke kita perjalanan menuju Sabana Lonceng yang kurang lebih memakan waktu 2 jam disitu kita juga dihambat jadi sampai kita 5 jam harusnya 5 jam kita sudah sampai menuju taman hidup dong atau minimal di puncak foto-foto lama jadi itu dihambat kayak ada aja sampai ada juga yang hipo nih ada yang hipo tak bilang ayo tak gendong atau tak itu enggak usah mas enggak apa-apa gitu aku kuat tapi udah kayak pucat jadi kayak hipo juga ada kayak tingkat-tingkatannya biasa sedang dan berkelanjutan cuman saya rasa saya lihat itu oh ini sedang-sedang saya bilang ini ganti dulu ini-ini gitu di rawat setelah itu kita jalan sampai di Sabana Lonceng ayo kita naik setelah itu kita langsung turun ke apa namanya Danau Taman Hidup ini waktunya sudah mepet besok kalian juga harus sudah pulang gitu dan ternyata saya kira itu teror sudah berakhir dong ternyata masih sampai pulang sampai Sabana Lonceng juga masih ada sampai pulang dan parahnya ketika turun dari puncak itu dan pas itu lebih parah daripada hari-hari sebelumnya kan sampai nih kita taruh keril nih di Lonceng lah Sabana Lonceng itu nama aslinya bukan Sabana Lonceng tapi si Lonceng aslinya dan lokasinya bukan di situ bukan di tempat-tempat mendaki ngecam karena kenapa ditaruh situ mungkin di era itu biar untuk memudahkan gitu untuk menuju beberapa puncak lokasinya di sebelum itu kurang lebih di sisi kirinya sebelum itu lokasi aslinya ada Mas Iyan dan itu jadi perlintasan satwa ketika kita taruh keril nih naik kita ke atas ke Gunung Wulirang namanya dan puncaknya itu yang dikenal orang-orang namanya Puncak Rengganis sebenarnya itu Gunungnya Gunung Wulirang lah disitu kan ada kayak semacam altar gitu ya orang di tengahnya kayak ada makam gitu kalau dilihat dari atas sebenarnya itu bukan kayak makam aslinya disitu itu dulu bekas dapur ibaratnya dapur sebuah kayak apa ya zaman Hindu gitu kan ada kayak untuk tempat beribadah gitu-gitu jadi di puncaknya itu juga sebenarnya ada kayak beberapa situs gitu di daerah-daerah situ sampai ini di atas foto-foto gak lama kan mereka sambil tanya-tanya ini apa mas kok ada gini ini makam ini bukan makam ini gitu saya bilang gitu ini cuma mungkin kayak petilasan gitu gak ada makam makam cuma ada di yang menuju Rawambik tadi gitu saya jelaskan sehingga cerita ini kita turun lagi ke Sabana Lonceng ternyata ada satu peserta ini yang ketinggalan ketinggalan di atas jadi merasa kayak lengkap tapi kok gak ada saya susulin nih ke atas cuma diam gini aja gini aja mbak ayo pulang gak mau pulang saya gini aja sudah jelas dong ulas siapa dong iya udah ayo pulang cuma tak bisikin aja langsung keluar ini si Peternya ya iya keluar dari badannya sampai kenapa gitu sampai kalau punya kemampuan bilang ke saya jangan diem-diem kalau sampai diem-diem saya gak tahu cara ngatasinya gimana untung ini tadi masih bisa terselamatkan saya bilang gitu kan akhirnya iya iya mas kalau ada apa bilang gak apa-apa los saya bilang gitu ayo kita naik ternyata ketika saya tanya dia itu kayak kemas didatengin lah ibaratnya jangan kemasukan kayak apa gak keren ditatengin Peter Silaturahmi lah ke tubuhnya keraganya itu tadi jadi dia melihatkan kondisi asli disitu dia dari penglihatan goib itu tadi seperti ini argoburo bukan seperti yang diceritakan orang-orang gitu makanya dia ketika dia tahu itu makanya dia bilang aku gak mau pulang gitu bukan karena sukmanya dia di tawan bukan karena dia melihat aslinya gitu sampai pada akhirnya saya nantang nih mana makhluk yang namanya rengganis keluar apapun kesaktianmu apapun wujudmu keluar saya mau nantang kamu aku bilang gitu dan cuaca benar-benar berubah dan ketika itu muncul lah itu gak tahu munculnya dari mana makhluk berbaju biru itu dia menjelaskan sambil marah-marah ke saya gak ada yang namanya rengganis dari era apapun disini disini wilayah saya disini adanya makhluk A, B, C gitu dia bilang gitu kan gak ada rengganis disini kamu cari disini adanya saya kamu kalau butuh apapun panggil saya gitu dia bilang gitu ke saya akhirnya saya kan oh berarti ya gak ada ya benar terus setelah pulang saya pelajari nih sempat baca-baca juga memang gak ada keterkaitan dan gak ada sejarah yang menyatakan bahwasannya rengganis pernah ada pergerakan di gunung Argopuro gak ada hoak jadi itu setelah itu kita di puncak Argopuro nih nyampai gak ada apa-apa seperti biasa kabut gak lama saya bilang jangan lama-lama nanti kemaleman gitu kita turun nih dari situ ada namanya puncak hiang nah puncak hiang ini sebenarnya puncak dari dataran tinggi hiang disitu kan ada kayak ikon kayak arca tapi gak ada kepala kan dan disitu di Argopuro ya gak tau ya kayak keyakinan orang-orang itu gimana banyak yang naruh kayak semacam sesaji atau apa gitu tanpa mereka sebenarnya mempelajari itu wilayah apa ini apa gitu kan banyaknya di Indonesia kan ngikut nah iya betul disitu ada kayak wih sesaji gitu mereka tanya mas ini kenapa patung kok dikasih gini gitu dan disitu ini juga saya meluruskan kan di dataran tinggi hiang apalagi di puncak hiang ini sebenarnya titik tertinggi di pegunungan ini titik tertinggi dan fungsinya disitu kenapa ada arca dan lain-lain disitu tempat untuk kita berbicara sama Tuhan sebelum Islam masuk ke Nusantara jadi kebanyakan Hindu Buddha media yang mereka pakai itu yaitu ganja mungkin biar nyambung gitu keyakinan mereka kan gitu jadi tempat untuk beribadah lah ibaratnya disitu setelah saya jelaskan kan juga banyak yang bilang oh disini dulu itu ada patungnya ada palanya palanya hilang juri siapa katanya patung palanya itu mahal dijual ya iya kebanyakan gitu itu memang sengaja gak ada emang dari awal gak ada memang sengaja kenapa tidak ada kepala karena kepalanya itu kepalamu maksudnya biar kamu itu ini kan pusat kita kan di kepala intinya kayak gitu sih terus kita turun nih ternyata teror masih ada ketika kita turun dari puncak yang sampailah kita satu pos namanya cemorolimo itu enak banget itu kalau buat apa namanya santai sebat keren sih tempatnya kayak di puncak punggungan dan disitu pertemuan antara misalkan dari cisentor bisa tembus di ini tadi cemorolimo bisa bisa tembus lewatnya bawah lewatnya yang kena yang putih cuman cuman dia gak lewat puncak ya langsung cuman itu yang biasa melalui itu cuman orang-orang pendidikan militer gitu biasanya makanya jalur juga tertutup dan lebih angker disitu saya pernah lewat itu waktu sekitar 2013 waktu itu setelah itu aman nih kan gak ada apa-apa tiba-tiba kayak badai cuaca buruk disitu aneh padahal panas gak cepet gitu aku bilang secepat mungkin kita harus menyelesaikan punggungan ini dan masuk hutan lah di hutan lumut ternyata yang orang tau kan wih nanti bahaya disini macan dan lain-lain gitu ya memang iya kan memang itu tempat mereka tapi sepenglihatan saya disitu disitu ada kampung kampung goib disitu posisinya di hutan lumut di pas ketika mungkin jalan 40 menitan dari situ saya lihat dan ternyata peserta saya ini juga ada yang sampai terperangah gini lihat gini sampai saya tarik jalan gitu disitu kampungnya aneh anehnya gini banyak nih kayak mungkin cuma gak ada 15 rumah ada nih kayak rumah-rumah zaman dulu ada keluarga di dalam nih saya lihat itu saya lihat tapi seakan-akan mereka gak melihat saya dan itu peserta saya juga melihat bukan saya aja dong jadi kayak mereka mengobrolkan sesuatu di dalam tapi saya gak kedengeran di luar cuma kedengerannya kayak ketawanya aja terus saya ketok pintu yang gak ada apa cuma lihat gini aja cuma lihat terus begitu terus wah ini kita kalau terlalu lama nanti kita gak bisa keluar disitu jadi akhirnya ayo jalan udah biarkan kita nge-camp di danau taman hidup ternyata ya dibalik keindahannya disitu memang ada kayak intinya kita jangan mudah percayalah sama sebuah keindahan ketika disitu saya disambut pagelaran wayang di danau taman hidup saya kira saya aja sama beberapa peserta yang mengetahui ternyata semua ada yang bilang mas wahyu saya kok denger ada suara kayak rame gitu aku dalam hati ini orang kok tau gitu ada nih satu lagi mas wahyu saya denger kayak ada suara gamelan musik-musik gitu aku apa ini aku gitu ternyata disitu memang saya kayak ibaratnya disambut disitu kayak mungkin kita mau dibawa gitu sama mereka ada pagelaran wayang disitu di taman hidup dan secara logika gak mungkin dong siapa yang mau di atas siapa yang mau musik di atas gunung itu ya terus si anak yang tadi bilang mas lihat iya saya lihat dia pegang temannya kamu lihat iya aku lihat jadi kita lima orang lihat saya pegang tangannya kalian saling pegang tangan ya kalau ada apapun siapapun yang datang jangan mau diajak saya bilang gitu kan karena nanti ketika kamu ikut selesai saya kesusahan dong jemput sendirian saya bilang gitu yaudah kita lihat aja kita disambut saya bilang gitu dan ada satu orang ini yang hampir ditarik buat ke kampung tadi di kampung itu tadi kan untungnya saya sadar eh tunggu sini gitu ini ada yang mau pergi kayak sudah ketika saya tanya dia bilang ini cucuku dia bilang gitu wih bukan ini saudaraku gitu kamu salah dunia saya bilang gitu ini dari bangsaku bukan bangsamu mungkin kamu kalau ingin menjaga ya silahkan tapi jangan kamu bawa dia gitu saya bilang gitu kita lihat itu lama sampai sekitar jam 2 pagi tanpa kita sadar kita lihat cuman mungkin merasanya 5 menit gitu ternyata jam 2 pagi cukup lama juga iya terus mas aku haus gitu waduh mikir-mikir dong saya ambil air di taman hidup jam 2 pagi akhirnya yaudah oke tunggu sini jangan kemana-mana masuk tenda semua saya pastikan masuk tenda kan saya jarang sendirian tuh di danau taman hidup di danau itu banyak mata yang mengawasi saya di air banyak mata yang melihat saya tapi wujudnya gak bisa dilihat cuman mata aja banyak ketika saya ambil air pakai gelas nih di gelas itu banyak mata saya lihat gini saya ajak ngobrol gak bisa dong mata tak tuang lagi aku ambil air tiba-tiba ada kayak makhluk gitu yang muncul salamlah dia ke saya akhirnya saya jawab walaikum salam ya goibi gitu kamu siapa dari mana siapa yang ngutus kamu gitu mereka menjelaskan bahwasannya kenapa kamu datang gitu terus saya mikir oh ternyata saya gak boleh naik dari bawah karena mungkin ada acara disini gitu yang seperti tegur itu ya iya gitu kamu kalau teruskan perjalanan ini kamu hilang saya gak akan saya hilang kamu saya sama-sama makhluk kamu gak ada hak buat itu saya bilang gitu seberapa sakti kamu bisa buat hilang saya tak bilang gitu kan udah kamu pergi gitu jangan ganggu aku bilang gitu aku ambil air nih mereka sambil bilang sambil ketawa haha iya tunggu saja kamu ya awas dia bilang gitu sambil ketawa-ketawa pergi aku bodo amat dong ambil air kembali nih mbak gitu ini airnya kayak mereka udah kayak pules banget banyak orang tuh datengin saya rame-rame kayak saya seakan-akan mau dibukuli disitu intinya pakai bahasa kayak bahasanya pakai bahasa madura saya kurang tahu bahasanya tapi sambil bawa senjata gitu kan berarti ancaman ya wah ini apa gitu saya akhirnya udah oke lah sholat malam itu saya disitu ketika sholat malam saya kan merasa terancam akhirnya saya juga memanggil kodam dong buat membentengi saya dong dan sama kayak rombongan saya biar aman akhirnya ketika kodam saya ini dateng saya bilang kamu kalau mau menjaga aku sekarang gitu ini kondisinya sudah 3 hari 4 malam full teror gitu akhirnya si ini kakek-kakek petapa ini yang kodam saya itu dia bilang sudah aman gitu terus saya tanya ini sebenarnya ada apa gitu ternyata disitu lagi ada kayak kalau di jaman modern ini pemilu ifatnya disitu makanya kamu sudah diperingatkan dari bawah terus kenapa mereka gak berani nyerang kamu karena dari terah keturunanmu kamu ada turunan dari kerajaan ini gitu oh yaudah kalau gitu jaga teman-temanku jaga orang-orang ini sampai nanti pagi saya bilang kalau gak gitu mereka pasti banyak gangguan dan ketika selesai nih anggap aja sudah pagi ya kita pergerakan turun lah itu ada peserta saya yang ngambil bulu merak sama kayu di jalan kan kita gak tau rumah mereka dimana kan saya itu turun kan itu gak mungkin dan gak mungkin sekali kita turun kan tujuannya bermi kan base camp kok bisa sampai saya tembus di Cisentor lagi kan gak mungkin kan ibaratnya dan utama menidup jalur hanya satu menuju base camp kok bisa saya turun tembusnya di Cisentor lewat mana saya iya kan kan harusnya kita naik cemerol limau baru kita enggak jalan pulang gak ada sampai setengah satu pagi saya jalan akhirnya merinding akhirnya apa namanya si ini tadi saya tanya peserta saya kalian bikin ulah apa gitu kamu habis ambil apa kita gak ambil apa-apa terus saya lihat ada dua orang ini beda beda orang maksudnya tetap di kelompok saya saya bilang kamu ambil kayu ya gitu iya buat jalan kakiku sudah sakit pertama terus kedua saya lihat tadi kamu kok ada bulu merah gitu iya saya ambil bagus buat oleh-oleh dia bilang gitu ternyata yaudah tunggu sebentar gitu akhirnya saya kayak ibaratnya mediasi kan mereka bilang kenapa rumahku diambil terus aku tinggal dimana gitu makanya kalian gak tak boleh pulang kembalikan aku gitu dari bangsanya Peter ini tadi balikan aku ke rumahku gitu kamu kalau kesini niatnya jalan kita sudah perlancar kamu kita gak berani megang kamu karena kamu yang melindungi sosok petapa dari kerajaan ini gitu dia bilang oh ya berarti ini sebuah kesalahan saya bilang gitu yaudah kalau gitu bukakan jalan kesini saya mau pulang mereka mau pulang kita punya keluarga kita bukan bagian dari kalian saya bilang gitu ketika sudah negosiasi nih tiba-tiba jalan itu aneh Cicentor hilang kita sampai di mungkin tiga putaran di bawah taman hidup terus kita sambil tatap-tatapan gini semua deg 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 udah ayo jalan gitu sembilan orang ini ngeras semua semua pindah kita cepat setelah itu kita turun nih udah lancar lancar itu bener-bener lancar sampai bawah sebelum waktu itu saya kan ke base campnya Pak Arifin namanya di Permi ada satu masjid di sebelah kiri nih iya iya ada masjid kan kita jalan ke situ dari jauh di masjid itu kayak ada cahaya gitu kan kayak ada cahaya kayak orang gini-ginikan lampu saya lihat tak kira saya aja yang di situ tahu ternyata mas eh mas jalan eh mas jalan semua ternyata ada jin di dalam masjid itu yang menyerupai cahaya berpindah cepat berpindah cepat berpindah cepat gitu dan posisi waktu itu desa mati lampu warnanya hijau cahayanya terus ketika yaudah biar gitu akhirnya kita sampai di Pak Arifin udah kalian berbersih setelah itu istirahat nanti kalau gak gitu kita langsung evaluasi dimana salahnya dan disitu mereka bongkar semua perjalanan itu kayak mulai dari gangguan di hari pertama untuk masing-masing individu tadi dan parahnya mereka baru bilang pas ketika itu tadi gak bilang kayak ngasih clue ke saya kan jadi kayak antisipasinya jadi saya dan kayak tim terus peserta juga merasa semua jadi perjalanan itu 4 hari tapi rasanya kayak lama banget jadi karena full terror itu tadi oke kok gil sih terus ternyata pas pagi kan tak tanya gini mbak gara-gara sampean loh tak bilang gitu kok bisa gara-gara saya sampein gak dikasih izin orang tua sampean saya lihat itu iya apa enggak iya saya juga bohongin orang tua saya kalau gak gitu saya gak bisa jalan terus kalau gini yang mati semua mbak tak bilang gitu dari kesalahan satu orang iya terus ada lagi yang kedua dia pengen ibaratnya ngetes kesaktian ibaratnya wih sok keren salah tempat gitu makanya itu kita diadang terus oke agak semacam menantang itu iya betul oke yang ketiga dia kan yang lagi ada yang lagi dapat buang pembalut sembarangan oh berarti pembalut dibuang itu iya apa menghiraukan dari saya tadi akhirnya saya jadi itu full itu teror apes mbak besok-besok jangan gitu mbak ya untungnya kita ini bisa pulang gitu terus yang satu lagi saya itu dari hari pertama itu diperlihatkan padahal saya itu bukan orang yang bisa melihat seperti itu gitu gak tau kenapa gitu dan saya jadi kapok naik gunung karena ini gitu jadi dia melihat hal yang seharusnya gak dia lihat gitu jadi mulai makan terus perjalanan makanya dia jadi pemurung yang awalnya dia orangnya ceria jadi pemurung dia maja kayak ketakutan gini terus sampai pulang kalau ditanya kamu kenapa gak gak apa-apa gitu terus mas wahyu punya planning cuma selalu meleset iya betul jadi kayak kita hari ini di ini makan ini jadi kayak semua dibuat berantakan gitu kita udah punya planning yang pas lah kalau menurut itu kan kalau udah sering bawa tamu udah gue bisa tau dong emang kerjaan setiap hari kan dan tadi juga mas wahyu itu bilang kan bahwa Argo Puro ini rumahnya mas ya iya berarti emang sering disitu mas sering gitu oke iya si akam sih nah gue juga baru tau nih mas tentang sejarah dari Cika Surkan Selamanya kita mendengar atau bisa membaca di wkpedia itu kan ya iya betul karena dulunya itu itu termasuk tempat pembantaian dan ternyata itu bukan bukan oke disini udah diluruskan disitu tempat memang sengaja dibuat kayak semacam bandara buat ngedrop logistik untuk keperluan pembangunan karena disitu mau dibuat hotel yang bintang 5 tapi di atas gunung ibaratnya seperti itu itu pada waktu itu pada waktu mungkin di jaman penjajahan itu gue gak bisa ngomong lagi mas pendakian di tahun 2018 itu termasuk salah satu pendakian lo yang terhoror bukan sih selama naik gunung enggak masih banyak yang lebih horror karena pernah mengalami satu waktu di kehidupan saya itu saya dipanggil pulang oke maksudnya dipanggil pulang ini dalam artian mati suri pernah juga mas iya tapi saya masih diberi kesempatan buat hidup lagi jadi setelah itu kehidupan menjadi lebih perat kayak saya melihat hal yang gak seharusnya saya lihat dari awal kejadian itu ya jadi dampaknya sampai sekarang iya sampai sekarang oke nih mas gue pengen nanya nih sama kalau boleh nanya tentang peter-peter yang ada di gunungan Argopuro gak apa-apa kan ya gak apa-apa aman iya kan sempet di puncak Rengganis iya itu ketemu sosok yang baju biru itu di belakangnya puncak di belakangnya puncak puncak Argopuro jadi ibaratnya dia itu yang mimpin sebuah kayak sebuah pemerintahan disitu oke gubernur lah ya gitu iya betul itu perempuan mas laki-laki tegas dia orangnya oke kayak tapi auranya itu kayak adem adem-adem gimana gitu positif berarti ya positif nah sama yang di puncak Rengganis itu kan temen ada yang ketinggalan juga tuh pesertanya tuh iya dan dia melihat yang dia lihat di sudut pandang di sudut pandang di masa lalu kayak gitu di sudut pandang di sudut pandang di sudut pandang pakai mata goibnya yang memasuki dia oke Argopuro itu seperti ini disini tempatnya buat sembayang misal awalnya dulu disini seperti ini dia juga diberi pandangan kayak apa namanya gak ada pembandaian disini memang orang tirakat kesini banyak gitu entah dengan berbagai macam tujuan dan ketika waktu itu juga awal pertama kali saya naik Argopuro orang yang punya basecamp bilang ke saya itu waktu saya main nih bukan ngantar orang bilang gini mas sampean kalau kesini kalau mau ambil barang atau ambil sesuatu mending sampean pulang saya dibilang gitu saya kan bingung enggak saya disini main silaturahmi gitu oh yaudah kalau sampean sampai melakukan itu mengambil maksudnya itu itu kayak mengambil hasil bumi atau pusaka musika disitu cuman saya aja yang dibilangin terus saya tanya dong ke teman saya ditanya enggak terus aku kok orang ini tahu gitu oh langsung saya oh iya gitu terus langsung kayak saya sinkronkan perjalanan oh iya berarti benar gitu berarti gak ada apa benda-benda yang bisa diambil iya meskipun disitu memang banyak memang banyak pusaka banyak itu dan di yang paling banyak itu di Cikasur disitu banyak emas emas batangan koin-koin emas kayak ibaratnya segala sesuatu yang ditawarkan dunia ada di Cikasur itu di sungai kolbunya di posisinya itu di kan kita bukan bukan di sungai kolbunya salah satu di daerah sabananya pas di kayak garis-garis yang buat landasan itu garis-garis pesawat itu lebih tepatnya kan kita masuk Cikasur ada kayak bukan jalur pendakian jalur tangkorak ya iya disitu lokasinya dan itu kalau kesana tembusnya ke Jember disitu dari Jember ke Cikasur itu lama bisa 5 hari bisa disitu tapi itu tidak direkomendasikan untuk pendakian karena itu sempat dibuat latihan militer juga iya iya betul disitu kalau di jalur itu tadi yang gak boleh dilewat itu tempat semacam ada tempat kayak pembungangan mayat gitu jadi kayak jual beli organ dalam semacam itu jadi kayak bener-bener terisolir untuk menuju sana juga susah gitu beratnya seperti itu dan janganlah yang umum aja gitu ya jangan sampai tahu ya mendingan udah gak usah tahu dah dan disitu ada pemandian air panas yang dirahasiakan dan ditutupi pakai batu biar orang gak tahu karena dulu di beberapa tahun kebelakang itu ada banyak peneliti yang mau membuat kayak pengeboran disitu tahu itu potensinya itu makanya ada yang gerak lah anggap aja itu penggiat-penggiat alam buat menutup itu tadi makanya ya bukan jalur pendakian dibuat gitu-gitu untuk mengamankan zona inti baratnya disitu ada semua mulai macan dan segala hal yang ibaratnya apa ya isi asli hutan gitu ada disitu masih aman lah masih ya ada itu kayak flora dan faunanya bunung merah mungkin masih banyak banyak itu dan itu ada kayak musim-musim kawinnya juga disitu yang paling pas kalau ke Argo Puro pengen lihat merah itu ya mungkin di antara bulan 5 sampai bulan 7 kalau bulan 8 sampai bulan bulan 8 sampai bulan 10 dulu itu musim-musim kawinnya macan disitu jadi macan bisa lewat melintasi jalur pendakian jadi kayak yang paling sering keluar itu ya Pantera Pardus itu yang apa namanya kumbang yang hitam itu ya disitu banyak sering terus tutul di atas pohon banyak yang paling banyak itu di arah di hutan lumut itu banyak tutul dan di area danau Taman Kering ada namanya suatu tempat di Argo Puro itu sebelum memasuki kalau dari puncak bawah sedikit sebelah kanan itu ada suatu tempat kayak Kawah itu namanya Danau Taman Kering disitu juga termasuk zona inti makanya dirahsiakan iya gitu jarang ada orang yang tau kan kalau jadi kebanyakan orang kesana kan pengen tau wih mistis itu yang pertama yang kedua pengen tau Cikasur merak dan Taman Hidup jadi gak ada orang yang punya niat untuk mencari tau aslinya gimana gitu sih kalau dari saya nah sama satu lagi nih mas tentang Rawak Mbik ya tadi saya cepat bilang bahwa saja tempat Rawak Mbik yang sebenarnya bukan disitu ada di belakang punggungan yang depan itu mungkin mas yang di sungai kan ada tempat air ya aliran ya itu naik ke atas naik ke atas naik ke atas gini mungkin dua bukit lagi itu posisi kandang kambingnya ada disitu sebenarnya lokasi Rawak Mbik cuman disana memang habitatnya macan disitu banyak orang kalau kesana itu yang baru-baru pasti tersesat karena kalau di Rawak Mbik kan lurus ini kayak Sabana tapi gak jelas cuman sekarang sudah jelas mungkin untuk orang-orang sudah paham gitu makanya di buat petunjuk petuncak kesana banyak sebelum-sebelumnya itu naik ke arah sana dan itu lokasi berbahaya disitu makanya gue sempat punya cerita juga jadi gue sempat dihadang sama pihak base game padahal gue cuman nanya peta doang mas pak ada petanya kan misalkan kalau gunung itu ada peta yang potokopian itu ya biar aman iya biar aman buat nget-nget doang gitu kata dia kalau kalian gak siap mendingan pulang aja digituin tapi emang bener sih emang karena memang butuh kesiapan waktu dan mungkin kenapa mereka gak ngasih peta karena mungkin peta yang digunakan mereka kan peta itu setiap tahun kan berubah dan perubahan peta itu kalau di ilmu dinavigasikan kan mereka ada geser beberapa derajat gitu yang satu derajatnya itu satu jam bayangkan kalau sampean dikasih peta yang ada di basecamp itu yang tahun berapa tahun-tahun berapa gitu ya terus dan itu kan gak valid sama yang tahun-tahun ini kan pasti kalau di aplikasi kayak Garmin atau apa gitu kan pasti beda gitu mungkin untuk selain untuk mengantisipasi itu dan mereka melindungi hal yang ada di dalam situ makanya dibuat kayak jalur asli dipindah dan kayak lebih kecerukan gitu kan ya dan gak mungkin itu tertutup jalur bener-bener jadi inti dari Gunung Argo Pro itu masih tetap terselamatkan iya yang aslinya iya oke biar gak ada gangguan-gangguan tak ada tangan-tangan yang nakal iya kebanyakan kan itu banyak orang-orang yang cari keuntungan nah itu yang takutkan itu kan ada pembangunan juga dibuat ya ada banyak makanya sempet di beberapa tahun kebelakang itu kan banyak kayak aksit menolak pembangunan disitu kan itu sebenarnya pengen dibuat apa sih mas? disitu itu tempat rekreasi semacam seperti itu tempat wisata iya kan kita uangnya seperti itu kan gak tau diarahkan kemana dan harapan dari penggiat alam kan ini hutan jangan jangan dibalak gitu iya biasa biasa nge-camp disitu santai itu loh jadi di atas kan sekarang di sebelah sini kan ada kayak punggungan tanah dikit udah habis semua jadi gak bisa buat camp disitu dulu bisa dan banyak monyet disitu iya iya monyetnya banyak suka jahil disitu itu kan narik-narik dan sekarang sudah gak bisa sekarang sudah gak bisa masih ada banyak pas satu masih banyak pas satu sekarang sudah gak ada dan mata air-mata air ketika saya turun itu udah kayak ini kenapa jadi kayak mematikan sumber mata air dengan bangunan cor cor itu kan mematikan sumber mata air jadi di mata air satu turun ke bawah terus ke kan turun terus ke kanan itu kayak bangunan itu permanen cor terus di mata air dua di sungainya juga pas ketika saya itu kadangkan itu harusnya sungai juga dimatikan juga jadi kita kayak serba salah sih disitu niatnya pengen menikmati tambah kok seperti ini gitu cuman mungkin itu kan untuk beberapa tahun ke depan gitu jadi orang-orang yang baru naik kesana itu ya memang lu argoburo lu memang gini gitu jadi kita yang dulu kesana itu kayak seakan-akan lu jadi argumennya beda gitu beda jaman ya karena ada pembangunan di tempat itu ya oke nih mas thank you banget ya udah mau berbagi pengalaman pendakian di gunung argoburo rumah sendiri ya itu di tahun 2018 ya oke nih mas sebelum gue mau mengakhiri video kali ini ya gue mau tau sih mas lu sebenarnya bisa ya bisa bisa kalau kita mas Wahyu ini ngerti lah sama ahlal yang banyak bangsa-bangsa Peter itu ya bang yang ngerti ya gitu ya tau sih jadi makanya bisa menceritakan dengan sedetail kayak gitu tadi tuh iya aman pokoknya biar aman semua sih gitu biar juga temen-temen semua biar jelas juga nih bahwa tadi di kasur itu dulunya bukan kayak gitu ceritanya disini bukan kayak gitu ceritanya nanti sempet diceritain juga tuh mas ya iya bener supaya kita mau meluruskan lagi lagi cerita yang udah ada yang udah berada dari masa lalu nah nih mas sebelum kita mengakhiri video kali ini punya pesan-pesan nih mas buat temen-temen semua pesan-pesan untuk kayak penggiat-penggiat alam nih kalau dari saya itu itu simpan baik-baik sombong kalian sih karena kesombongan itu hal yang akan mematikan ketika kalian berada di alam gitu karena kalian gak akan tahu kesombongan mana yang akan membuat kalian celaka oke gitu bener banget sih mas dari saya itu rendah diri aja iya kita kan terbuat dari tanah kenapa harus bersikap seperti langit iya betul keren ya iya iya bener oke nih mungkin itu saja kali mas ya sampai bertemu lagi nih di video selanjutnya nanti ya nanti next gue bakalan hampir nih ke Jember eh Situarjo Situarjo dekat dari Surabaya nih dekat 1 menit 1 menit tinggal seret aja dah oke kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati